Sallallahu Rabbuna ala nuril mubil Saya dan istri ada problem Pak Ustaz Siapa yang tak punya problem? Isteri saya beberapa waktu lalu berselisih Bertengkar dengan ibu mertua saya Berarti dengan mak dia lah ini Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf Sebanyak dua kali Tapi hasilnya tak sesuai harapan Mohon pencerahan dari Pak Ustaz Meminta maaf kepada ibu dua kali Tak dimaafkan mundur Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma dua kali Habis itu dia mundur Sudah lama kita mati Kalaulah ibu itu dulu mengerang Meneran Ngeden ke orang Jawa Dua kali aja dia ngeden Tak lahir Kemudian dia berhenti Tak lahir kita ke dunia Kalaulah ibu itu dulu Tak sabar menyusukan Mendidik Mengajar kita Hanya dua kali aja Berapa kali dia melarang kita Jangan kau main-main Habis maghrib nanti kau ditangkap hantu Jangan kau terlambat pulang Tak pernah dia bosan Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf Jangan pernah bosan Jangan pernah hitung sekali dua kali Belikan makanan yang dia suka Bawakan Besok sore Bawakan goreng pisang mulut bebek Sama guraka Bawakan Sup sodara Bawakan makanan yang dia suka Belikanmu kena telekong Belikan sajadah Belikan tasbih Masalah dipakainya Tak dipakai Ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya Anak lajang Mendekati anak gadis Perempuan Menaklukkan hatinya Bolak balik datang Padahal yang diinginkannya Masa depan Anak lajang mendekati perempuan Itu kan masa depan Ibu itu masa lalu Sudah diberikannya rahim Sudah diberikannya air susunya Sudah diberikannya tetes puluh Keringat air matanya Sobek dagingnya Waktu mengeluarkan kita Lalu kita menghitung Sudah dua kali Tiga kali Jangan pernah hitung Sampai kapan? Sampai malaikal maut Mencabut nyawanya Jangan pernah muak Datang Datang Setiap kali datang Kita itu bernilai Pahala-pahala Ustaz enak ngomong Itu kan Karena bukan Ustaz mengalami Itu takdirmu bro Ada orang amal solehnya Dengan Menjadi pemimpin yang adil Ada orang amal solehnya Dengan Majlis ilmu dan solawat Ada orang amal solehnya Dengan Amar ma'ruf nahi mungkar Engkau Amal solehmu adalah Mencari rida ibu Ketika kau dapat rida Rida Allah Fi ridhal walidai Rida Allah Terletak pada rida Kedua orang tua Pernahkah kita menghitung Berapa kali Minta rida Allah Tidak Begitu juga lah Kita minta rida ibu Kita doakan bersama Nanti di akhir majlis Dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Alhamid Mudah-mudahan Segala yang kena kesulitan Termasuklah Sudara kita yang belum dapat Rida ibu ini Dibukakan Allah Pintu hati ibu Dakuah plus 62 Apa hukumnya kita umat islam Melayat ke rumah non muslim Kalau ada tetangga kita Tidak islam Neninggal dunia dia Kita ikut berbela sungkawa dukacita Maka kita sekedar ikut dukacita Tanpa ikut ritual Jangan ikut misa Jangan ikut ibadah Jangan ikut Kegiatan agamanya Datang kita kesitu Aku ikut berbela sungkawa Atas meninggalnya bapakmu Karena dia sama aku baik dulu Kalau ada hutang dibayar apa tidak? Bayar Yang pula anggap lunas Alhamdulillah Pak Ustaz Berbeda agama kami lunas Kata siapa? Nabi SAW meninggal Meninggal Nabi Baju besinya tergadai Wa dir'unghu margunatun inda yahudin Bi salatina sa'an Baju besi Nabi Tergadai di tangan orang Yahudi tak islam Karena Nabi meminjam 30 30 30 so' Kali 3 kilo Sama dengan 90 kilo Gando Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non-muslim Dibayar Silaturahim tak putus Ummi matas, emakku mati kata Asmak Asmak itu sahabat Nabi Ipar Nabi, saudara Aisyah Lahir emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar sedih Emak Asmak tak Islam Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asmak di Madinah Dari Makkah, 500 km Afa asiluha boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama Kata Nabi, silahkan selaturahim Afa u'tiha boleh aku beri dia hadiah? Silahkan Berkirim makanan boleh Makanan kita dia makan Makanan dia? Makanan kita dia makan Makanan dia? Tengok dulu Kalau kueh kaleng makan Kalau bubur ayam? Ada ikhtilap nampaknya Abu Nah emang namanya bubur ayam Tapi bekas memasak itu Kan belum disama Nah baru ingat Oh iya Tadi itu ingat ayamnya Nah jadi Insya Allah Kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non-muslim Itu sudah lazim biasa Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada dua tenda Tenda makanan Islam Tenda makanan tak Islam Karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam Jadi kalau kita datang undangan Ya datang Jangan ikut ritualnya Datang Makan sini Jangan makan sini Singgah pula sini Kau guna apa situ? Sikit aja Oh lain Jangan ikut ritual Sekedar cukup Bela sungkawan Menunjukkan bahwa kita bertetangga baik Berkawan baik Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang Hanya karena berbeda agama Kalau mereka yang tak seagama denganmu Itu tidak memerangimu Tidak mengusirmu dari kampung halamanmu Dua syaratnya Dia tidak memerangimu Dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu Anta barruhum kau buat boleh baik Buat baik sama dia Watuksitu ilaihim bersikap adil Kalau dia tidak mengusirmu Dia tidak memerangimu Kau boleh bersikap adil Dan berbuat baik kepada dia Ini ajaran Islam Penajaran Islam Tua syolta Sama agama Pancung kepalanya Larikan kompornya Islam ini agama yang berlapang dada Menerima perbedaan Wala'ana abidun ma'abattum Wala'antum abidun ma'abud Lakum dinukum Wajin Dakuah Plus 62 Seorang terlambat sholat jenazah Mendapatkan imam pada takbir Yang ketiga Apakah dia langsung mengikuti Bacaan imam Atau dimulainya dengan tertib Dan merubah Menambah takbir yang kurang Kalau takbir sholat idul fitri Idul adha yang tinggal Tidak diulang lagi Karena itu adalah sun Alhamdulillah Rabbil Alamin Berarti meninggalkan sunat Sunat yang tinggal Tak perlu diulang Yang diulang itu adalah Rukun syarat wajib Itu yang diulang Maka Rukun Al-Fatihah itu Tinggal Maka diulangnya lagi Diulang Fatihah Dikiaskan kepada sholat Masbuk Mana dalilnya? Kias Karena Fatihahnya kurang Perbedaannya Kalau dalam mazhab Hanafi Ini Imam Ini makmum Dalam mazhab Hanafi Dalam mazhab syafi'i Ini imam Ini makmum Imam rokaat kedua Makmum Ikut Rukaat Satu Dalam mazhab Hanafi Masih fokus tidak nih? Masih Biasanya orang tak sarapan Kurang fokus Masbuk Hanafi dulu ya Imam rokaat dua Makmum rokaat Satu Salat maghrib ini Imam rokaat tiga Makmum rokaat Dua Imam salam Makmum Naik Naik Waktu imam tegak itu Waktu makmum tegak itu Rukaat berapa si imam? Maka aku tanya tadi Fokus apa tak fokus? Ulang lagi Imam rokaat dua Makmum rokaat Tuh Imam rokaat tiga Makmum rokaat Tuh Imam salam Imam salam Makmum Rukaat berapa si imam? Rukaat berapa si makmum? Mazhab syafi'i itu Kemazhab syafi'i itu Imam rokaat dua Makmum Satu Imam rokaat dua Imam rokaat tiga Makmum rokaat tiga Imam rokaat dua Imam salam Makmum rokaat tiga Itu mazhab syafi'i itu Ingat Imam rokaat Imam rokaat dua Makmum rokaat dua Imam rokaat tiga Makmum rokaat tiga Imam salam Makmum tegak Mengkobok rokaat satu Hanafi Paham? Kenapa mereka Ikhtilaf? Karena Nabi tak menjelaskan Tak pernah dijelaskan Nabi Makmum yang tegak itu Rukaan berapa Dan Jamaah sahabat pun Tak ada bertanya Karena tak dijelaskan Nabi Maka sahabat itu Ikhtilaf Mudah mengingatnya Kalau dia tegak Mengkobok yang tinggal Hanafi Kalau dia tegak Melanjutkan Syafi'i Berefek Berefek Pada cara Duduk terakhir Kalau Imam duduk Tawarruk Apakah Kita duduk Iftirosh Dalam masyarakat Iftirosh Kenapa Makmum Duduk Iftirosh Karena dia belum Rukaan terakhir Itulah kenapa Imam duduk Tawarruk Dia Iftirosh Pas ditanya orang Kok kenapa Iftirosh Ya Karena aku mau berdiri Bukan Karena kau baru Rukaan Dua Nanti kau tegak Rukaan Tiga Bukan mengkodok Rukaan Satu Nyambung Bu Kalau Tuhan Pergi ke Lampung Jangan lupa Membawa kawan Memang susah Nyambung Kalau kita belum sarapan Itu dia pantun Begitu juga Dalam sholat jenazah Apakah Takbir berikutnya Itu Kodok Atau melanjutkan Kiasnya Ikut pada Perbedaan Pada sholat Fardu Tapi kalau Takbir dalam Sholat Idul Fitri Idul Adha Itu Tidak perlu Karena itu Sun Sun Pahaya apa Ustaz ribut Tak usah Itu tertinggalan Memang Ketinggalan Itu dah masalah Kalau gitu Saya tak usah Sembayang Itu lebih masalah lagi Sedang Sembayang Aja Bermasalah Apalagi tak Sembayang Dakuah plus Dakuah plus 62 Habis asar Habis asar gitu juga Dia agak-agak Berapa lama tinggal Selama itu Pula lah Kodoknya Kalau tinggal 10 tahun Dia kodok 10 Tak sampai 10 tahun Meninggal dunia Diampunkan Allah Ada pun yang mudah-mudah Kalian Anak mudah Jangan Tinggalkan Solat Isap Isap Tadi ada Kita bahas Isap Kenapa dindingnya Bisa kokoh Karena tiang Kalau tiang rusak Maka hancurlah Rusak Jaga Solat Bukan somat Dakuah plus 62 Bagaimana menurut Bapak tentang Vaksin Covid 19 Dari Kesehatan Dipandang Dari kacamata Islam Karena banyak Berita Hock Dari mulut ke mulut Sehingga orang Segan Vaksin Itu Menyebabkan Orang Tidak Mau Dua Yang pertama Karena Babi Yang kedua Karena Mudarat Pertama Karena Babi Yang kedua Karena Mudarat Kalau Dihawatirkan Mudaratnya Maka Tanya Dokter Pak dokter Apa Mudarat Yang paling ringan Karena Abdul Somad Tak tahu Apa Isi Mudarat Dalam Vaksin Kalau Tentang Masalah Babinya Babi Memang Haram Semua Ulama Sepakat Babi Itu Haram Tapi Makan Babi Bisa Halal Saya Ulang Ini Kalau Belum Sarapan Bisa Kacau Nanti Babi Itu Haram Tapi Makan Babi Bisa Halal Tak Jangan 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 Dipotong Video Ini Ada Yang Motong Video Dibuatnya Judul Abdul Somad Menghalalkan Babi Habis Saya Dicacimaki Saya Ulang Sekali Lagi Babi Itu Haram Tapi Makan Babi Bisa Halal Kapan Makan Babi Bisa Halal Masuk Ke Hutan Tidak Ada Makanan Pilih Hanya Cuman Mati Dan Makan Babi Pilih Mana Pilih Makan Babi Tak Boleh Pilih Mati Begitu Juga Orang Yang Mengatakan Boleh Pakai Vaksin Kenapa Daripada Mati Dua Jawaban Tentang Mudorot Tanya Dokter Tentang Unsur Babi Kalau Mudorot Tingkat Tinggi Boleh Makan Babi Daripada Mati Mimda Tema Tayabawati Mati Dakuah Plus 62 Kita Dian Kantor Badan Sembilan Pakai Ikanan Dulu Aik Bukuin Bukuin Ikanan Dulu Tapi Bukuin Dulu Tadi Sepertinya Pak Ini Transaksinya Apa Namanya Angkanya Sepertinya Supaya Kita Tidak Terlalu Berat Dari Pancang Dua Kenapa Korupsi Korupsi Tapi Kita Tidak Mampu Mohon Keringat Nah Ada Dua Jadinya Kita Tidak Maksanakan Kondisi Kita Sampasional Kedua Di sisi lain Kita Mau Menolong Tetapi Tidak 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 Kira-kira Jadi Baik Ya Apakah Karena Negara Tidak Adil Lalu Kita Boleh Nyurik Listrik Itu Kan Logika Berfikir Timbal Balik Karena Negara Tidak Adil Maka Kalau Begitu Listrik Dan Airnya Boleh Saya Ambil Itu Namanya Mengambil Kesimpulan Sendiri Mentang-mentang Sudah Dapat Lisensi Dari Pemerintah Jadi Saya Diminta Oleh PLN Untuk Menyampaikan Fatwa Haram Nyurik Listrik Di Ikatan Dain Listrik Itu Milik Orang Banyak Milik Umat Se-Indonesia Jadi Kalau Kita Curi Listrik Itu Kita Bukan Mengambil Milik Negara Karena Pemerintah Itu Hanya Penyelenggara Yang Dipilih Oleh Orang Banyak Orang Satu Indonesia Ini Memilih Beberapa Orang DPRD Kabupaten DPRD Kota DPRD Provinsi DPR RI DPD Bupati Wali Kota Gubernur Yang Dipilih Itu Dari Mulai Kades Karena Lurah Diangkat Oleh Bupati Kades Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Legislatif Mereka Ini Adalah Diangkat Oleh Orang Se-Indonesia Menyepakati Undang-Undang Zakat Pajak Bahwa Pajaknya Keluar Sekian Jadi Sesungguhnya Kalau kita Curangi Pajak Kita Bukan Curang Pada Negara Tapi Kita Curang Kepada Orang Se-Indonesia Bahwa Ada Orang Negara Pejabat Yang Korupsi Pajak Lalu Kita Sakit Ati Maka Perbuatan Dia Itu Tidak Melegitimasi Menjadi Pembenaran Terhadap Perbuatan Kita Begitu Cara Berpikir Logika Yang saya Sampaikan Tentang Listrik PDAM Perusahaan Air Minum Daerah Begitu Juga Tentang Pajak Tapi Pendapat Saya Ini Boleh Dikomfrontir Dengan Pendapat Lain Mungkin Ada Ustadz Lain Yang Pakai Beberapa Mazhab Oh Menurut Mazhab Saya Boleh Boleh Pendapat Dia Boleh Tinggalkan Pendapat Saya Tapi Saya Tidak Berani Kenapa Karena Kalau Saya Sampai Katakan Boleh Lalu Kemudian Bapak Ibu Lakukan Dan Beri Makan Anak Istri Sampai Orang Sekeliling Orang Tua Juga Makan Itu Dan Nanti Ketika Kita Dihisap Di akhirat Ditanya Kamu Notaris Iya Kamu Kianati Dulu Uang Se-Indonesia Ini Pajak Betul Kenapa Kamu Lakukan Karena Ceramah Abdur Somad Kena Saya Sudahlah Amal Saya Tak Banyak Hisap Nelawa Masuk Saya Keneraka Jahannam Bergabung Dengan Pejabat Pejabat Kata Mereka Loh Ustaz Di Sini Juga Kami Sangka Ustaz Masuk Surga Kok Ustaz Masuk Sini Juga Itulah Gara Gara Ceramah Kudi Akta Notaris Kemari Ini Ujian Tingkat Tiga Ini Hanya Orang Orang Yang Pendidikannya Berkualitas Ujian Nomor Tiga Ini Tidak Akan Dialami Oleh Orang Yang Ada Di Pinggir Pinggir Jalan Tidak Akan Jadi Semakin Tinggi Level Pendidikan Apakah Kalau Jadi Ustaz Ujian Nomor Tiga Ini Tidak Ada Banyak Sekali Jangan Bapak Ibu Sangka Kalau Jadi Ustaz Ujian Level Tiga Ini Tidak Ada Banyak Ada Orang Mengirimkan Duit Satu Tas Tak Saya Buka Karena Kalau Saya Buka Pasti Hati Saya Berkata Ambil Setengah Keluargan Dua Setengah Persen Ada Orang Mengirimkan Mobil Tak Saya Ambil Ustaz Ini Mobilnya Sudah Dijalan Nanti Kalau Sudah Sampai Saya Kirimkan Ke Panti Asuhan Insya Allah Oh Kalau Gitu Batal Fausa Ya Terserah Dibatalkan Karena Kalau Sudah Sampai Di rumah Apalagi Foto Saya Kan Manusia Saya Bukan Malaikat Nah Jadi Angin Kencang Itu Saya Mau Sampaikan Bukan Ke Bapak Ibu Saja Saya Pun Juga Mengalami Ujian Yang Di Level 3 Hanya Saja Mungkin Bapak Ibu Tiap Hari Saya Sekali Sekali Mudah Kita Sama Kuat Di Level 3 Amin Allah Dakwah Plus 62 Jika Waktu Suruk Jam 6 15 Suruk 6 15 Belum Lewat 10 Menit Setelah Itu Ada Jamaah Salat Israq Bagaimana Hukumnya Masuk Dalam Beribadah Di Waktu Haram Terbit Matahari Lewatkan Setinggi Tombak Berapa Lama Matahari Naik Setinggi Tombak Itu Menurut Ilmu Astronomi 12 Menit Ini Permukaan Bumi Ini Matahari Waktu Naik Waktu Terbit Matahari Itu Namanya Suruk Naiknya Dia Sampai Setinggi Tombak 12 Menit Lewatkan 12 Menit Lebih Baik Lewat Daripada Kurang Karena Kalau Lewat Tak Apa-apa Kalau Kurang Khawatir Masuk Dalam Waktu Haram Waktu Haram Tiga Pertama Terbit Matahari Kedua Tegelincir Matahari Ke Tenggelam Matahari Tegelincir Matahari Tengok Azan Zuhur Kalau Azan Zuhur Jam 12 15 15 Menit Sebelum Itu Kecuali Solat Itu Ada Sebabnya Boleh Solat Tahyat Masjid Masuk Masjid Boleh Karena Ada Sebab Yang Tak Ada Sebab Tak Boleh Doha 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 Belum Masuk Waktu Dua Tanduk Setan Kenapa Disebut Dua Tanduk Setan Karena Setan Bertanduk Pernah Rupanya Ustadz Jumpa Setan Belum Banyaklah Orang Mengatakan Tempat Tidur Kamar Itu Berhantu Sampai Dijadikan Perpustakaan Padahal Sewa rumah Mahal Di Mesir Kamar Itu Dijadikan Perpustakaan Katanya Berhantu Tidur Saya Disitu Tak Ada Hantunya Mungkin Sesama Hantu Tidak Boleh Mengganggu Selalulah Saya Setiap Pergi Tak Pernah Saya Sekamar Berdua Sendiri Di Rumah Orang Rumah Tua Rumah Kayu Di Atas Bukit Di Pantai Tepi Laut Sendiri Belum Pernah Jumpa Hantu Di Papua Di Raja Ampat Nama Bupatinya Pak Abdul Faris Entah Masih Menjabat Tidak Dikasihnya Kamar Sendiri Di Laut Dalam Pas mau Tidur Bismillah Nailah Hantu Laut Malam Nih Tak Hantu Bismillah Dari mana Ustaz Taujin Itu Bertanduk Nabi Mengatakan Kenapa Waktu Itu Disebut Tanduk Setan Karena Matahari Yang Terbit Itu Bulat Matahari Itu Bulat Waktu Matahari Itu Terbit Datang Setan Menghampiri Bertanduk Matahari Datang Setan Menghampiri Bertanduk Naik Selama 12 Menit Setelah Kaid Al-Rahim Pergi Waktu Setan Menghampiri Matahari Itulah Dipakai Mereka Untuk Menyembah Latak Uzza Karena Pada Hakikatnya Mereka Menyembah Setan Kenapa Orang Tertarik Menyembah Patung Karena Di dalam Patung Itu Ada Mereka Menyembah Inasa Inas Perempuan Apa Maksudnya Perempuan Setan Perempuan Setan Itu Ada Laki-laki Ada Yang Menunggu Di patung Patung Itu Inasa Setan Perempuan Nah Kata Tarik Dia Waktu Nyembah Itu Rasanya Hati Saya Iyalah Setan Itu Ada Setan Maka Tak Boleh Kita Meletakkan Patung Di rumah Karena Berdiam Setan Itu Disitu Saya Enggak Takut Sama Setan Saya Enggak Takut Sama Setan Iya Memang Memang Setan Itu Bila Kau Jangan Takut Sama Aku Kita Kan Pren Bro Memang Kau Tak Tak Takut Sama Setan Siapa Takut Sama Setan Aku Tak Kita Berlindung Dari Setan Bukan Kita Auzubillah Minas Setan Orang-orang Yang Bekawan Sama Setan Terupanya Takut Sama Setan Tidak Yang Menjalin Perjanjian Dengan Setan Itu Dilarang Masuk Ke Uni Emirat Arab Orang Yang Paling Banyak Tatu Sama Antik Antik Semua Saya Menengok Jadi Merinding Kenapa Tak Boleh Masuk Karena Penyembah Setan Ada Sekte Penyembah Setan Di Amerika Memang Tuhannya Setan Tak Takut Mereka Sama Setan Berjanjian Dengan Setan Kita Disuruh Allah Berlindung Dari Setan Auzubillah Minas Syekon Dakuah Plus 62 Apa Manfaat Membaca Surat Al-Waqiyah Siapa Yang Membaca Surat Al-Waqiyah Maka Dia Dijauhkan Allah Dari Faqah Faqah Itu Di atas Miskin Selalu Dikatakan Miskin Papa Pernah Dengan Kata Miskin Papa Tak Pernah Di atas Miskin Lagi Dijauhkan Allah Dari Miskin Yang Jadi Masalah Hadis Do'if Hadis Yang Paling Tinggi Suhih Di bawah Hadis Suhih Hasan Di bawah Hadis Hasan Do'if Di bawah Hadis Do'if Maudu Ada Sekelompok Orang Tidak Mau Mengamalkan Hadis Do'if Asal Hadis Do'if Jangan Amalkan Allah Allah Mabarik Lana Fima Razak Tan Wa Kina Azaban Nar Do'if Membaca Surat Yasin Untuk Orang Meninggal Dunia Iqra'uha Ala Mautakum Do'if Siapa Yang Baca Surat Al Waqiyah Dijauhkan Allah Dari Miskin Papa Miskin Susah Melarat Do'if Tidak Mau Dia Mengamalkan Hadis Do'if Saya Termasuk Mengikut Ulama Yang Membolehkan Mengamalkan Hadis Do'if Yang Pusat Ikut Siapa Imam Nawawi Ajma'al Ulama' Al-Jawazil Amali Bil Hadis Do'if Ulama' Ijma' Bahwa Boleh Mengamalkan Hadis Do'if Boleh Mengamalkan Hadis Do'if Jadi Kalau Diamalkannya Surat Al-Uqiyah Boleh Tak Salah Kalau Kita Ingin Ada Berkeinginan Bisa Allah Mempermudahkan Hajat Kita Yang Memudahkan Itu Bukan Waqiyah Allah Lalu Kenapa Allah Mudahkan Dengan Surat Ini Karena Surat Al-Waqiyah Mengingatkan Kita Tentang Hari Kiamat Tentang Kematian Begitu Dibacanya Lalu Kemudian Hatinya Takut Dupada Allah Tak Jadi Dia Curang Jadi Orang Jujur Amanah Semangat Jadi Kalau Ada Orang Bertanya Apa Logikanya Dengan Membaca Surat Al-Waqiyah Dia Tidak Miskin Karena Dengan Setelah Baca Salat Al-Waqiyah Dia Bangkit Semangat Apa Hubungan Salat Duhah Dengan Rezki Karena Orang Yang Salat Duhah Pasti Bangun Sebelum Suhu Pasti Dia Bersemangat Jadi Kalau Dikatakan Logika Logis Masuk Akal Ajaran Islam Masuk Akal Tak Masuk Akal Berarti Akal Kau Tutup Sudikah Bagi Allah Inna Ma Amruhu Iza Arada Syai'an Ayyaku Lelah Hukun Tak Sudik Dakuah Plus 62 Seorang Imam Salat Setelah Selesai Berzikir Balik Arah Menghadap Ke Jamaah Apa Dalilnya Dalilnya Hadis Nabi Setelah Selesai Salat Nabi Menghadap Kepada Jamaah Hadis Nabi Ustadz Soman Kenapa Miring Kekanan Hadis Juga Nabi Selesai Salat Miring Kekanan Kenapa Nabi Miring Kekanan Karena Jamaah Sahabat Nabi Minta Barokah Sebelah Kanan Ya Rasulullah Kasih Lah Kami Barokah Sebelah Kanan Maka Nabi Menghadap Ke Kanan Supaya Jamaah Dapat Barokah Sebelah Kanan Kenapa Nabi Menghadap Ke Jamaah Karena Nabi Mau Inspeksi Bertanya Asyahidun Fulan Asyahidun Fulan Asyahidun Fulan Mana Si Fulan Mana Si Fulan Mana Si Fulan Kenapa Tidak Datang Sholat Berjamaah Kenapa Tadi Ustadz Tidak Menghadap Ke Jamaah Saya Tak Kenal Siapa Yang Mau Saya Periksa Oh Saya Miring Kekanan Jadi Dua Duanya Sun Dakuah Plus 62 Pak Ustadz Masih Jadi Perdebatan Diantara Kami Sebagai Notaris Perihal Apakah Kami Dalam Menjalankan Jabatan Selaku Notaris Yang Membuat Perjanjian Perjanjian Kredit Dengan Bank Umum Termasuk Sebagai Pihak Yang Melanggar Syariat Islam Perihal Riba La'anallahu Akilar Riba Allahumma Laknat Orang Yang Makan Riba Wa Mukilahu Orang Yang Dikasih Makan Riba Wa Syahidaihi Orang Yang Jadi Saksi Dua Orang Wa Katibahu Dan Penulisnya Orang Orang Yang Selesai Dari Pendidikan Hukum Mendapat Lisensi Dari Negara Dalam Hal Pencatatan Penyaksian Dokumen Jadi Hadis Ini Khusus Untuk Hadis Notaris Nampaknya Akilahu Yang Memakannya Saya Tak Ada Makan Pak Ustadz Wa Mukilahu Dikasih Makan Atau Makna Lain Mukilahu Mewakilkan Transaksi Wa Katibahu Pencatatnya Wasyaih Daihi Dua Orang Yang Jadi Saksinya Jadi Ujian Hidup Ini Macam Macam Ujian Orang Orang Rakyat Jelata Ujiannya Susah Gak Makan Ujian Orang Yang Berpendidikan Pendidikan Hukum Lulus Dapat Lisensi Dari Negara Justru Ujiannya Justru Memilah Milih Makanan Antara Halal Dan Yang Haram Jadi Semakin Tinggi Pohon Kayu Ujiannya Juga Tinggi Pilihan Kita Ini Dua Menjadi Rumput Diinjak Injak Atau Menjadi Pohon Yang Tinggi Anginnya Kencang Jadi Terkait Dengan Ribah Ini Memang Tak Ada Ampun Ustadz Sendiri Kemarin Kami Tonton Di TV Ceramah Di Bank Kompensional Dari Awal Awal Pulang Dulu Kuliah Tahun 2009 2008 Pulang Sampai 2009 Sampai 2021 Kalau Saya Ceramah Di Bank Kompensional Airnya Tak Saya Minum Karena Airnya Riba Minum Pak Ustadz Enggak Kalau Dikasih Kue Kotak Kuenya Saya Bawa Pulang Sampai Di Lampu Merah Saya Kasih Ke Tukang Jual Koran Kalau Dikasih Duit Pak Ustadz Saya Lihat Kalau Kecil Saya Kalau Kecil Tak Saya Ambil Dikasih Duit Dari Mulai Kecil Sampai Besar Sampai Banyak Duit Saya Serahkan Ke Panti Asuhan Anak Yatim Masjid Sampai Sekarang Jadi Kalau Saya Diundang Ke Bank Konfensional Saya Dan judulnya Saya Kasih Hukum Makan Ribah Haram Makanya Sampai Sekarang Bekurang Undang Bank Konfensional Kalau Undang Tetap Saya Datang Gak Pernah Saya Berang Haram Saya Datang Kalau Kita Datang Gimana Kita Menjelaskan Saya Tetap Datang Saya Ceramah Yaitu Jangan Nanti Dikatakan Apa Itu Ceramah Di Tempat Kami Dia Bilang Haram Pas Diundang Dia Mau Ceramah Memang Betul Karena Niat Saya Mau Menjelaskan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Berkurang Paling Setahun Dua Kali Kalau Dulu Tiap Bulan Sudah Menjelaskan Jadi Kita Jaga Jangan Sampai Kena Ribah Tapi Kalau Bank Syariah Itu Halal Karena Akadnya Mudorabah Bagi Hasil Akadnya Kafalah Jadi Pokoknya Bapak Ibu Tidak Usah Tidak Usah Tanya Tanya Ini Bagaimana Proses Asal Kata Dia Bank Syariah Sudah Gak Usah Perlu Tahu Detilnya Yang Penting Asal Bank Syariah Ada Disitu Dewan Syariah Dewan Pengawas Syariah Ada Fatwa DDSN Dewan Syariah Nasional Sudah Ada pun Masalah Hukum Jelimatnya Ribet Itu Susah Itu Itu Berat Biar Aku Aja Allahu Alhamdulillah Dakwah Plus 62 Apa Hukumnya Belum Solat Dia Junub Tidur Pas Azat Allahu Allahu Akbar Berhuduk Solat Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Sadar Rupanya Belum Mandi Maka Tidak Sah Solat Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Berhadas Besar Nawaitu Raf'al Hadasil Akbari Aku Berniat Menghilang Mengugurkan Hadas Besar Listibah Hati Solati Supaya Aku Boleh Solat Fardu Aliyah Wajib Bagi Diriku Lillahi Ta'ala Hadas Kecil Belum Gugur Solat Tak Sah Hadas Besar Belum Gugur Tidak Sah Bagaimana Kalau Sudah Solat Maka Solat Yang Dilaksanakannya Tadi Diulang Nama Solat I'adah Solat Solat Ada Tiga Pertama Solat Adaan Usalli Fardal Isyai Arba'ara Ka'atin Adaan Tunai Yang Yang Kedua Qobo'an Mengganti Solat Yang Tinggal Namanya Qobo' Yang Tadi Dia Tidak Tinggal Karena Dia Sudah Solat Tapi Solat Tidak Sah Maka Solat Diulang Maka Solat Yang Diulang Itu Namanya I'adah Yang Jadi Masalah Kalau Dia Jadi Imam Macam Mana Dia Memberitahu Makmumnya Maka Daripada Minta Maaf Di Akhirat Lebih Baik Di Share Di Grup Whatsapp Hari Pada Seluruh Anggota Grup Ternyata Tadi Aku Lupa Mani Junuh Jadi Kalian Ulang Solat Itu Dakwah Plus 62 Bagaimana Hukumnya Jika Ada Penjual Dan Pembeli Menyampaikan Nilai Transaksi Bukan Sesungguhnya Kita Sebagai Notaris Yang Mencatatkan Ikut Terbawa Ini Namanya Sabar Level Tiga Kalau Tidak Ada Job Tak Ada Orang Yang Jual Tanah Bulan Itu Sabar Level Satu Sabar Sabar Paling Rendah Sabar Karena Tak Ada Duit Sabar Karena Sabar Lalu Kemudian Dapat Uang Banyak Lalu Uangnya Itu Diserahkan Ke Panti Jompo Anak Yatim Pakir Miskin Itu Sabar Level 2 Sabar Yang Paling Tinggi Adalah Ada Kesempatan Untuk Curang Tapi Tapi Kemudian Dia Katakan Maaf Saya Tidak Bisa Sabar Level Tiga Sabar Paling Tinggi Dan Ini Bukan Pilihan Jadi Jangan Nanti Kalau Gitu Saya Sabar Level Satu Aja Pak Ustaz Yang Pilihan Itu PPKM Kalau Ini Tidak Bisa Pilihan Harus Betul Kita Berusaha Mudah Mudahan Kita Bisa Selamat Dari Yang Haram Haram Ini Insya Allah Makanya Di Antara Doa Yang Diajarkan Nabi Cukupkan Kami Dengan Yang Halal Sehingga Kami Tidak Mencari Cari Yang Haram Yang Mau Dicari Ini Sebenarnya Apa Rumah Kita Ada Kendaraan Kita Ada Yang Mau Kita Cari Itu Sebenarnya Rumah Untuk Anak Kita Dan Kendaraan Untuk Anak Kita Sekolah Anak Kita Yang Sebetulnya Rezki Mereka Sudah Dijamin Allah Sebelum Ruhnya Ditiupkan Ke Istri Kita Jadi Betapa Jahilnya Kita Kita Bingung Mencarikan Rumah Dia Rezki Dia Padahal Sudah Dijamin Allah Sebelum Ruh Ditiupkan Ke Istri Kita Dan Kita Jaminkan Dia Dengan Rezki Yang Haram Kulu Makan Lah Min Taibat Yang Halal Halal W Anfiku Bersedekahlah Min Taibat Yang Halal Halal Ada Pun Yang Haram Haram Hanya Akan Menutup Pintu Hati Hanya Akan Membuat Otak Keras Tak Menerima Kebaikan Hanya Membuat Kita Semakin Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Jaga Kita Dari Yang Haram Ini Karena Sabarnya Juga Tingkat Tinggi Dan Tinggi Ini Ini Biasanya Langsung Cash and Carry Ini Ujiannya Datang Ini Dalam Dua Tiga Hari Ini Bu Bapak Siap Siap Aja Yang Seperti Pertanyaannya Akan Muncul Dakuah Plus 62 Kenapa Orang Menenggal Banyak Yang Sering Dibilang Tiga Hari Padahal Pian Kewarga Tidak Merasa Terbebana Dan Malah Pengen Mengatakan Selamat Dari Apakah Ada Yang Jujuk Al-Imu Sintas Isna'u Ta'aman Li Ali Ja'far Li Annahu Yusghiluhum Kalau Ada Orang Meninggal Buatkanlah Makanan Untuk Keluarga Ja'far Ja'far Ninggal Istri Anaknya Susah Jangan Susahkan Lagi Dia Dengan Kedatangan Kalian Masakkan Makanan Hei Istri Ja'far Hai Anak Ja'far Kalian Jangan Lagi Masak Ini Sudah Kami Bawakan Masakan Ayam Penyet Lele Tahu Goreng Tempe Minumannya Masjid Jami'al Azhar Dia Memang Setiap Sepuluh Menit Mesti Ada Iklan Begitu Aslinya Jangan Sampai Orang Yang Kemalangan Itu Sudah Jatuh Ditimpa Tangga Diterkam Kucing Maka Tradisi Nenek Moyang Kita Zaman Dulu Pun Begitu Di kampung Kampung Masih Ada Kalau Ada Orang Tinggal Tetangga Sekeliling Itu Ada Yang Bawa Beras Ada Bawa Telur Ayam Nanti Di dapur Itu Mereka Buat Dapur Umum Jadi Aslinya Jangan Menyusahkan Sekarang Beberapa Masjid Sudah Buat Alhamdulillah Diumumkan Kepada Bapak Ibu Nanti Nanti Malam Kita Akan Takziah Supaya Jangan Membawa Jangan Repotkan Sohibul Musibah Maka Kita Bawakan Makanan Begitu Yang Sunnah Ada Pun Orang Miskin Sampai Ngutang Bubur Kacang Ijo Karena Kedatangan Kita Kita Ikut Berdosa Ada Pun Anaknya Kaya Pulang Dari Kampung Dari Jakarta Kekampung Kepada Jamaah Sekalian Ini Sudah Kita Sediakan Nasi Kotak Sebanyak Seribu Maka Dia Mesti Pidatu Dalam Dua Tiga Patah Kata Jangan Kalian Takut Memakan Ini Karena Ini Bukan Harta Warisan Yang Belum Dibagi Ini Bukan Pulang Utang Ini Memang Asli Dari Anaknya Yang Sukses Di Ibu Kota Apa Kalian Gak Tahu Kalau Saya Ini Kaya Makan Makan Ada Pun Tujuh Hari Dalam Quran Tak Ada Dalam Hadis Tak Ada Dalam Sahabat Nabi Tak Ada Tapi Ada Dalam Tabi'in Orang Yang Jumpa Sama Nabi Namanya Sahabat Yang Jumpa Dengan Tabi'in Nama Yang Jumpa Dengan Sahabat Namanya Tabi'in Namanya Imam Atok Kata Imam Atok Dari Kalangan Tabi'in Dianjurkan Keluarganya Bersedekah Makanan Untuk Orang Meninggal Itu Karena Orang Meninggal Itu Diuji Selama Tujuh Hari Bukan Ayat Bukan Hadis Jadi Kalau Ada Orang Bersedekah Tujuh Malam Untuk Yatim Pakir Miskin Dipakainya Pendapat Tabi'in Yang Setuju Ikuti Yang Tak Setuju Tak Usah Buat Bukan Ulama Kaleng Kaleng Imam Atok Ada Di Dalam Ini Saya Tak Ingat Halaman Berapa Buka Bukalah Nanti Dapat Lingkar Oh Ini Yang Dibilang Ustaz Somad Kemarin Wallahum Alhamdulillah Dakwah Plus 62 Saya Membayarkan Tanah Harganya Naik Seperti Harga Yang Utama Menaikan Harga Seperti Harga Mana Yang Saya Bayar Harga Pertama Atau Harganya Naik Sehat Saya Beli Tanah Bapak Harganya 100 Juta Tapi Karena Saya Baru Punya Uang 50 Juta Maka Saya Bayar Setengah 50 Juta Berarti Saya Berhutang Berapa 50 Utang Saya 50 Buka Surat Al-Baqarah Ayat 282 Satu Halaman Ya Ya Ayuhal Lathina Amanu Ayo orang beriman Iza Tadayantum Bidainin Kalau kalian Menjalin Transaksi Utang Pihutang Ila Ajalim Musamma Sampai Waktu Tertentu Faktubu Tulislah Wali Aktub Bainakum Katibun Biladli Hendaklah Diangkat Seorang Penulis Yang Adil Wala Ya Bakatibun Ayyaktub Kama Allam Allah Janganlah Penulis Ini Enggan Untuk Menulis Seperti Yang Sudah Diajarkan Allah Angkatlah Dua orang Saksi Laki Laki Ilam Yakuna Rajulaini Kalau Tak ada Saksi Dua orang Farajulun Satu orang Manusia Itu Yang Dipegang Cakapnya Kalau Kambing Yang Dipegang Talinya Kalau Manusia Tak bisa Dipegang Cakapnya Ikat Dia Pake Tali Dulu Kau Kan Janji Harganya 50 100 Aku Utang 50 Membayarnya Tanggal 1 Mei 22 Itulah Dipegang Itulah Maka Mesti Ada Saksi Karena Kalau Tak Ada Saksi Dia Akan Ngeyel Maka Perlunya Ada Saksi Dipakai Maka Dimana Dibayar Pakai Akad Yang Pertama Kecuali Ada Kesepakatan Lain Utang Dibayar Menurut Harga Emas Beda Kalau Saya Ngutang Ke Bapak Atau Bapak Ngutang Ke Saya Lebih Bagus Dibayar Menurut Harga Emas Kenapa Karena Duit Kertas Tak ada Nilainya Negara Boleh Mencetak Kertas Sebanyak Emas Di Suatu Negara Kalau Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada Satu ton Emas Maka Negara Ini Hanya Boleh Mencetak Sekian Ribu Juta Lembar Karena Emas Tak Bisa Dibawa Berkeliaran Pemalsuan Banyak Perampok Maka Dikeluarkanlah Pengganti Emas Itulah Dia Uang Kertas Uang Kertas Tak ada Harganya Itulah Makanya Zaman Nabi Jual Beli Itu Dua Pakai Emas Dan Perak Emas Namanya Dinar Perak Namanya Dirham Sedangkan Yang Pakai Barang Namanya Barter Kata Orang Medan Barter Sampai Ke Bekasi Barter Jadi Pakailah Harga Emas Walaupun Kita Tidak Pakai Emas Pakai Kenapa Karena Inflasi Harga Jatuh Terus Dulu Saat Kami Ke Mesir Besiswa Saya 162 Pond 162 Pond Itu 50 Dolar Tahun 1998 Begitu Saya Kemesir Lagi Tahun 2017 Gonjang Ganjing Politik 100 Dolar Menjadi 1.900 Pond Coba Kalau Dulu Saya Ngutang 98 Pakai Uang Dibayar Lagi Tak ada Harganya Nah Itulah Pentingnya Pakai Nilai Ini Saran Dari Saya Pakai Nilai Emas Saya Yakin Itu Tadi Bapak Yang Minta Naik Itu Karena Dia Udah Hitung Wah Ini Rugi Aku Cuma Dari Awal Dia Tidak Jelaskan Makanya Dari Awal Itu Mesti Jelas Supaya Tidak Konflik Agama Datang Untuk Menjaga Hibzul Akal Menjaga Akal Maka Haram Pakai Narkoba Rusak Akal Hibzul Nafs Menjaga Nyawa Maka Tak Boleh Membunuh Hibzul Art Menjaga Harga Diri Maka Tak Boleh Cacimaki Sumpah Serapah Hibzul Mal Menjaga Harta Maka Tak Boleh Tipu Daya Bohong Hibzul Din Menjaga Agama Maka Tak Boleh Menista Agama Murtad Dan Lain Sebagainya Datangnya Agama Islam Untuk Menjaga Tapi Banyak Orang Kalau Sholat Ikut Allah Kuasa Ikut Allah Tapi Kalau Janji Utang Aku Lebih Pandai Daripada Allah Berarti Belum Masuklah Kedalam Islam Secara Total Dari Mulai Sholat Ibadah Mu'amal Munakah Siasah Politik Islam Wallahu Allah Allah Dakuah Plus 62 Saya Tengku Usad Musoman Ceritanya Di Tepi Sawah Kemudian Bagaimana Cara Saya Menikapi Mimpi Tersebut Kitab Yang Paling Bagus Untuk Mimpi Namanya Tafsir Ahlam Tafsir Ahlam Tafsir Mimpi Penulis Namanya Ibn Sirin Ibn Sirin Namanya Tafsir Ahlam Coba Cek Di Internet Sudah Ada Bahasa Indonesia Atau Belum Kalau Belum Ada Download PDF Cari Anak Pondok Baca Kitab Tafsir Ahlam Bermimpi Bermimpi Dengan Ulama Dalam Tafsir Ahlam Supaya Mengikuti Ulama Itu Saya Pernah Bermimpi Dengan Habib Anis Yang Punya Ijazah Simtud Durar Dalam Mimpi Itu Saya Datang Ke Masjid Di Dalam Masjid Itu Sedang Pembacaan Maulid Simtud Durar Nampak Saya Beliau Dari Jauh Wajahnya Bercahaya Saya Cari Di Tafsir Ahlam Apa Arti Melihat Ulama Supaya Kita Mengikut Ulama Itu Smiling Of Habib Habib Yang Tersenyum Susah Membayangkan Wajahnya Marah Habib Anis Dari Solo Lalu Kemudian Mimpi Tentang Tanaman Menunjukkan Bahwa Tidak Boleh Putus Asa Karena Tanaman Setelah Kering Layu Dan Akan Tumbuh Sesuatu Yang Baru Tanaman Sawah Padi Pecah Bijinya Tumbuh Kuning Berbuah Layu Kering Mati Tumbuh Yang Baru Menunjukkan Harus Selalu Positif Apa Tadi Kelanjutan Mimpi Mimpinya Berepisod Ini Diminta Untuk Surah Al-Muluk Hadis Dari Abdullah Ibn Mas'ud 30 Ayat Dibaca Malam Menyelamatkan Dari Azab Kubur Itulah Dia Tabaraka Kalau dibaca Surah Al-Muluk Itu Kita Sadar Kenapa Aku Masih Hidup Sampai Hari Ini Al-Ladzi Khalaqal Mauta Allah Menciptakan Mati Wal Hayata Allah Menciptakan Hidup Kenapa Aku Bisa Hidup Tak Kena Covid Kalaupun Kena Tak Jadi Mati Bukan Karena Hebatnya Obat Tapi Karena Allah Masih Memberi Kesempatan Untuk Beramal Nabi Mengazankan Anak Sayyidatuna Fatima Namanya Sayyidina Al-Hasan Adiknya Sayyidina Al-Husin Adana Salah Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Statusnya Kata Imam Tirmidhi Hadis Hassan Bunyi Azannya Adana Salah Ayyala Salah Mentang-mentang Anaknya Lahir Jam 5 Assalatu Khairun Minan Nau Enggak Tetap Azan Biasa Lahirnya Diazankan Kata Sayyid Sabik Anak Laki-laki Anak Perempuan Sama Azan Telinga Kanan Iqamat Telinga Kiri Hukumnya Sunnah Tidak Wajib Jadi Bapak Ibu Yang Anaknya Dulu Tidak Diazankan Pulang Dari Sini Jangan Diazankan Lagi Pulang Dari Sini Sini Sebentar Semester Tiga Kalau Lahirnya Diazankan Kalau Waktu Datang Ke Dunia Ini Diazankan Maka Saat Melepas Perginya Pun Diazankan Juga Kias Dalam Quran Tada Dalam Hadis Tada Dalam Kias Ada Tapi Hanya Sebagian Dari Kalangan Mazhab Shafi Bukan Imam Shafi Sebahagian Jamaatun Minas Shafi'iyah Sekelompok Ulama Mazhab Shafi'i Bukan Imam Shafi'i Bukan Mazhab Shafi'i Secara Keseluruhan Ada Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Shafi'i Ada Ulama Mazhab Shafi'i Berijitiat Mengikut Manhaj Metode Imam Shafi'i Sebahagiannya Mengatakan Kalau Sakat Lahirnya Datangnya Ke Dunia Ini Diazankan Maka Saat Perginya Pun Juga Diazankan Dalilnya Apa Tias Quran Hadis Ijma Tias Sikap Ustadz Sendiri Saya Hadir Di Pemakaman Ada Orang Mengazankan Disitu Tidak Saya Larang Karena Ada Ulama Mazhab Shafi'i Tapi Saya Tidak Pula Menyuruh Begitu Pemakaman Azankan Karena Ini Bukan Perkara Yang Disepakati Dalam Mazhab Wallahualamu Biasanya Keluargian Tidak Ikut Padahal Dimakan Untuk Memohon Allah Banyak Menyembeli Binatang Untuk Berhala Wallazlam Mengundi Nasib Rijesud Najis Min Amali Syaitan Yang Ada Dalam Ayat Itu Cuma Khomar Khomar Itu Anggur Diperas Dimasukkan Ke Botol Disimpan Seminggu Setelah Melewati Proses Permentasi Muncul Zat Baru Namanya Alkohol Bukan Bahasa Arab Alkohol Ini Yang Disebut Dengan Khomar Khomar Diambil Dari Kata Khimar Jadi Kalau Ada Orang Yang Nakal Tapi Pernah Ngaji Dia Pakai Sabu Sabu Pas Dipakai Sabu Ditangkap Sama Polisi Dibawa Ulama Kenapa Kau Pakai Sabu Tunjukkan Dalilnya Dalam Quran Dan Sunnah Mana Ada Sabu Sabu Ada Lalu Dari Mana Dasar Pengaraman Sabu Sabu Tias Tias Dasar Pengambilan Hukum Dalam Islam Sepuluh Quran Hadis Ijma Tias Sar Umang Qablana Saddu Zara'i Qaullus Sahabi Istihsan Istishab Urf Sepuluh Dari Mana Dasar Pengambilan Hukum Narkoba Sabu Sabu Pimpil Rahib Nol Nipam Quran Tak Ada Dalam Hadis Tak Ada Dalam Ijma Tak Ada Dalam Qias Apa Arti Qias Menyebutkan Sesuatu Yang Belum Ada Hukum Nya Diki Askan Kepada Sesuatu Yang Sudah Ada Hukum Nya Dengan Melihat Titik Persamaan Antara Keduanya Apa Yang Sudah Ada Hukum Nya Pelepah Korma Apa Yang Belum Ada Hukum Bunga Tay Ayam Apa Titik Persamaan Antara Keduanya Sama Sama Tanaman Hidup Bagi Yang Menyetujui Kias Kenapa Tidak Bunga Karena Bunga Juga Bagian Tanaman Kalau Pelepah Korma Sebelum Dia Kering Bertasbih Maka Bunga Bunga Juga Sebelum Kering Bertasbih Bagi Yang Menyetujui Kias Bagi Yang Tidak Setuju Dengan Kias Dengan Pelepah Korma Lain Pun Dia Tak Setuju Karena Menurut Dia Yang Pelepah Korma Bertasbih Hanya Pelepah Korma Yang Dicabut Oleh Nabi Itu Saja Ada Pelepah Korma Yang Tumbuh Di Samping Masjid Jami' Al-Azhar Tak Sama Karena Dia Menolak Kias Dan Itu Biasa Dalam Perbedaan Fikih Orang Yang Ngerti Fikih Biasa Kau Setuju Silahkan Gak Setuju Gak Usah Buat Wallahu Alam Ustaz Selayaknya Kois Tidak Ada Manusia Yang Siap Menghadapi Kehilangan Maka Jika Kehilangan Itu Sampai Pada Garis Hidup Kita Baik Kehilangan Orang Tua Pasangan Guru Maupun Teman-teman Terdekat Bagaimana Cara Kita Supaya Bijak Menerima Kehilangan Tersebut Tidak Menyalahkan Takdir Hingga Kita Sampai Pada Hikmah Yang Allah Maksudkan Syukran Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kita Kehilangan Sesungguhnya Allah Mengganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dan Lebih Banyak Tapi Kita Tidak Menyadarinya Tahun 2019 Tanggal 18 Maret Malam Terakhir Tawsiah Safari Di Bulan Maret 2019 Di Pulau Madura Saya Kehilangan Ibu Saya Setelah 6 Tahun Berlalu Apa Yang Dikatakan Ulama Benar Ketika Kau Kehilangan Diambil Allah Orang Tersayang Allah Mengganti Lebih Banyak Dan Lebih Baik Tapi Yang Hilang Tetap Tidak Tergantikan Kenapa Karena Kita Terlalu Memikirkan Yang Berlalu Terlalu Dan Berlalu Maka Coba Kita Robah Sudut Pandang Kita Bahwa Yang Diambil Allah Itu Tidak Seberapa Yang Dia Gantikan Lebih Banyak Lagi Kalau Kita Tetap Hidup Kita Bersama Dengan Yang Kita Sayang Dan Di Alam Sana Menunggu Orang Orang Yang Pernah Kita Hilang Dan Mereka Sedang Menanti Kita Saya Selalu Melihat Hidup Begitu Kalau Saya Hidup Sekarang Saya Dengan Istri Saya Dengan Anak Saya Tapi Kalau Saya Mati Ada Ibu Saya Ada Ayah Saya Yang Menantikan Saya Sehingga Kita Hanya Berpindah Jalan Kalau Ada Adik-adik Nanti Pergi Ke Mesir Kemana Pergi Kehilangan Maka Pesan Imam Syafi'i Safir Pergilah Jangan Tunda Kepergian Untuk Meraih Cita-cita Biasiswa Safir Ada pun Yang Hilang Segala Yang Hilang Itu Akan Diganti Allah Kalau Disini Engkau Punya Kawan Sahabat Yang Baik Nanti Di Mesir Di Sudan Di Maroko Akan Bertemu Juga Dengan Orang Yang Baik Baik Hubungan Kita Dengan Allah Bukan Hubungan Antara Karyawan Dengan Direktur Hubungan Kita Dengan Allah Bukan Antara Guru Dengan Murid Hubungan Kita Dengan Allah Adalah Hubungan Husnuzan Apapun Yang Dilakukan Untuk Kita Menurut Kita Tidak Baik Kita Marah Tapi Sebenarnya Itulah Yang Terbaik Adakah Orang Yang Lebih Baik Daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dua Bulan Dalam Kandungan Hilang Ayahnya Dituliskan Oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Bulan Maulid Dalam Kandungan Meninggal Ayahnya Lahir Kedunia Meninggal Ibunya Diasuh Oleh Kakek Meninggal Datuknya Diasuh Oleh Paman Pamannya Juga Meninggal Istri Yang Selalu Melindungi Meninggal Juga Khadijah Di Tahun Yang Sama Sehingga Tahun Itu Disebut Dengan Amul Husni Anaknya Empat Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum Fatimah Tiga Meninggal Ketika Masih Hidup Enam Bulan Setelah Itu Barulah Meninggal Fatimah Tuzahra Radiyallahu Anha Anak Laki-lakinya Al-Qasim Abdullah Juga Meninggal Dari Khadijah Dari Maria Al-Qibtiyah Lahir Anak Laki-laki Namanya Ibrahim Meninggal Usia 18 Bulan Apa Yang Diinginkan Allah Dengan Mengambil Orang Tersayang Supaya Hati Kita Hampa Kosong Tidak Ada Ayah Tidak Ada Ibu Tidak Ada Istri Tidak Ada Anak Yang Ada Hanya Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Jangan Bersandar Kepada Manusia Manusia Akan Binasa Jangan Berharap Pada Pohon Kayu Pohon Akan Tumbang Jangan Berharap Pada Harta Harta Akan Sirna Jangan Berharap Pada Kuasa Kuasa Akan Berakhir Di Kantor KPK Berharaplah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langkahkan Kaki Hayunkan Tangan Bismillah Tawakkaltu Allah Wa Atasamtu Billah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Kenapa Allah Cabut Orang-orang Tempat Kita Curhat Ayah Tempat Kita Berbagi Cerita Dia Ambil Ibu Tempat Kita Bertukar Fikiran Dia Ambil Supaya Kita Hanya Bercerita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Cemburu Melihat Orang Yang Berbagi Kasih Hatinya Kepada Manusia Datang Malaikal Maud Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bayangkan Kalau Ada Orang Salam Besok Pagi Kita Buka Pintu Man Anta Ana Israel Maza Turidu Apa Yang Kau Mau Wahai Malakul Maud Apa Kata Jawab Malaikal Maud Israel Aku Mau Mencabut Nyawamu Apa Kata Nabi Ibrahim Adakah Pencinta Yang Tega Mencabut Nyawa Kekasihnya Apa Jawab Malaikal Maud Apakah Ada Kekasih Yang Takut Berjumpa Dengan Kekasihnya Hubungan Kita Dengan Allah Adalah Hubungan Mahabbah Katakan Ya Muhammad Kalau Memang Kalian Cinta Kepada Allah Maka Apapun Yang Diambil Allah Dari Kita Kalau Dasarnya Adalah Cinta Maka Kita Tidak Akan Marah Tapi Berkata Kata Menggerakkan Lidah Jauh Lebih Ringan Ketika Mengalaminya Amat Sangat Berat Siapa Yang Menyabarkan Kita Satu Lagi Ada Sahabat Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Tegar Ketika Di Uji Allah Diambil Orang Tersayang Terkasih Di Antara Kita Wallah 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 Ustad Saya Besyukur Bisa Ketemu Dengan Ustad Selama Ini Hanya Lewat Youtube Pertanyaan Apa Beda Antara Ikhlas Dengan Ridho Pergi Ke Masjid Lillahi Ta'ala Bukan Karena Ingin Dipuji Mertua Bukan Karena Ingin Dipuji Pak RT Bukan Karena Ingin Supaya Dipoto Orang Di Upload Ke Medsos Bukan Karena Siapapun Lillahi Ta'ala Apa Namanya Itu Ulang Sekali Puasa Surna Bukan Karena Ingin Supaya Kurus Seperti Abdul Sommat Bukan Karena Ingin Dia Tapi Karena Ingin Dekat Allah Siapapun Tak Tahu Apa Namanya Itu Ikhlas Ikhlas Artinya Murni Ikhlas Nanti Saya Sebut Murni Ada Belak Bapak Itu Yang Cemburu Nama Bini Ikhlas Artinya Tulus Ikhlas Artinya Bersih Ikhlas Artinya Tak Bercampur Dengan Apapun Seperti Air Susu Kambing Keluar Dari Perut Kambing Padahal Dia Terletak Baina Farsin Wadamin Antara Kotoran Dan Antara Darah Keluar Dari Antara Kotoran Dan Darah Kalau Dia Kena Kotoran Maka Air Susu Kambing Itu Warnanya Hitam Kalau Dia Kena Darah Maka Air Susu Kambing Itu Merah Dan Tidak Hitam Warnanya Hitam Campur Kopi Maka Tak Bercampur Dengan Apapun Tidak Terkontaminasi Dengan Apapun Yang Tulus Murni Bersih Itu Namanya Ikhlas Air Kalau Bercampur Dengan Kopi Namanya Air Kopi Kalau Bercampur Dengan Teh Namanya Air Teh Kalau Bercampur Dengan Soda Namanya Air Soda Tapi Kalau Tak Bercampur Dengan Apapun Namanya Air Air Ikhlas Air Mineral Itu Bahasa Arabnya Air Ikhlas Sampai Airnya Pun Tak Ada Sama Sekali Akhirnya Paling Ikhlas Akhirnya Di Dalam Mudah Mudah Di Dalam Itu Ada Jeruk Ada Banyak Makanan Dalam Ada Kuih Ada Jeruk Ada Limau Ada Macam Tapi Tak Bisa Dimakan Karena Orang Minta Putus Itu Ikhlas Sedangkan Ridho Ridho Itu Begini Ridho Itu Begini Sudah Dijaga Barang Ini Dengan Baik Di Dikunci Disimpan Dijaga Dipelihara Tiba 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 Hilang Juga Berarti Kita Mesti Ridho Macam Ibuk lah Bapak Tidak Ibu Jaga Betul Betul Kalau Dia Mau Pergi Kasih Duit 2000 Perak Abang Ini 2000 Yang Banyak Bahaya Asal Kemana Mana Ditelepon Kemana Balik Jam Berapa Sama Siapa Tiba Tiba Dilarikan Pelakor Juga Berarti Ibu Mesti Mengamuk Abang Bula Ridho Ridho Hati 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 Mesti Mengamuk Ridho Itu Kalau Tidak Ada Pilihan Sama Sekali Tak Ada Pilihan Kalau Ini Mesti Mengamuk Abang Balik Kalau Tak Balik Abang Mesti Mengamuk Tapi Ada Ridho Sudah Makan Empat Sehat Lima Sempurna Sudah Ikut Aturan Agama Dan Negara Tiba Tiba Kena Covid Juga Maksud Mesti Ridho Ridho Menerima Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Tak Ridho Menerima Takdir Siapa Yang Tak Sabar Menerima Ujian Carilah Tuhan Selain Aku Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Surga Apa Itu Yang Lebih Tinggi Daripada Surga Yang Lebih Hebat Daripada Surga Adalah Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Dapat Ridho Allah Yang Dapat Ridho Allah Adalah Orang Yang Ridho Menerima Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Antara Sabar Dan Ridho Antara Ikhlas Dan Ridho Jelas Meninggallah Anak Jamaah Anak Jamaah Meninggal Tiba-tiba Datang Satu Ibu Ibu Bo Jangan Nangis Ya Ikhlaskan Aja Ikhlaskan Aja Kira-kira Cakap Ibu Ini Betul Bersalah Bum Buih Buih Menyampaikan Tak Juga Pas Ada Jamaah Punya Anak Anak Sakit Meninggal Datanglah Ibu Ibu Yang satu Lagi Jangan Nangis Ya Jeng Ikhlaskan Aja Ikhlaskan Aja Kira-kira Cakap Dia Betul Apa Salah Jadi Yang tepat Itu Apa Ridho Bukan Ikhlas Tapi Orang Kita Ini Sudah Terlanjur Terserah Kau Lah Mau Ikhlas Jelas Jelas Insya Allah Dakwah Plus 62 Orang Yang Mabuk Karena Komar Tidak Wajib Sholat Ini perlu Diluruskan Nanti Orang Yang Malas Sholat Dia Mabuk Terus Orang Yang Mabuk Maka Sebelum Dia Sadar Sholat Tidak Tidak Sah Karena Syarat Sholat Balik Dan Berakal Sedang Dia Akalnya Tak Ada Akalnya Sedang Terbang Setelah Dia Sadar Baru Datang Lagi Sholat Itu Sah Bagi Orang Yang Sadar Maka Setelah Dia Sadar Baru Dia Sholat Bagaimana Dengan Orang Yang Mabuk Dalam Perjalanan Mabuk Naik Pesawat Muntah Muntah Mabuk Naik Bis Mabuk Naik Helikopter Mabuk Naik Kapal Laut Lain Mabuk Itu Dengan Mabuk Yang Ini Ini Nampaknya Yang Nanya Belum Pernah Mabuk Jadi Ustadz Pernah Belum Juga Jadi Kalau Kita Saya Kalau Jalannya Belok Belok Memang Saya Mesti Minum Antimu Tak Kuat Saya Tapi Kalau Sedang Mual Sedang Sholat Tidak Gugur Kita Tetap Sholat Tidak Bisa Sholat Berdiri Duduk Tidak Bisa Sholat Duduk Berbareng Miring Ke kanan Ke arah Qiblat Kepalanya Di sini Kakinya Di sini Ke Qiblat Tidak Bisa Sholat Berbareng Miring Sholat Telentang Pakai Pakai Isyarat Mata Tak Tak Juga Sholat Baru Kita Sholat Jadi Yang Mabuk Mabuk Karena Kendaraan Tadi Tak Sama Dengan Orang Mabuk Karena Komar Kedua Banyak Orang Ragu Melaksanakan Sholat Saat Dalam Perjalanan Karena Merasa Tak Bersih Kotor Bagaimana Pak Ustaz Agar Kita Tetap Sholat Meski Dalam Perjalanan Keringat Tidak Najis Ini Baju Bekeringat Tak Najis Ketiak Busuk Tak Najis Daki Tak Najis Maka Belajar Tohara Mau Sholat Baju Maka Yang Paling Bagus Berhenti Saya Di Masjid Pinggir Jalan Saya Tengok Supir Koldisel Membuka Tempat Duduk Mobilnya Diambiknya Keresek Saya Sempat Sukuzon Saya Sangka Dia Mau Numpang Eek Di Kamar Mandi Masjid Keluar Dari Toilet Saya Tengok Dia Pakai Sarung Supir Koldisel Punya Sarung Untuk Sholat Karena Dia Takut Terpercik Jadi Bapak Bapak Yang Musafir Bawa Kain Sarung Nanti Buka Pakaian Celana Pakai Kain Sarung Sholat Baju Bersih Kan Tak Ada Orang Kencing Air Kencing Sampai Atas Kentara Yang Dikhawatirkan Maaf Cuman Celana Dalam Sama Celana Celana Terpercik Waktu Air Kencing Kekaki Yang Pakaian Itu Saja Kalau Baju Pakai Baju Kaus Pakai Sah Tapi Kalau Bagus Dia Bawa Baju Koko Abdal Bedakan Antara Sah Tak Sah Dengan Abdal Tak Abdal Sholat Pakai Baju Kaus Pakai Kain Sarung Sah Tapi Kalau Abdal Pakai Baju Putih Penutup Kepala Maka Beli Buku Fikih Islam Sulaiman Rashid 40.500 Alaman Murah Supaya Bisa Kita Membedakan Mana Rukud Mana Syarat Mana Wajib Mana Sunat Supaya Bisa Kita Tahu Jangan Sampai Tak Bisa Membedakan Apakah Sah Tak Sah Atau Abdal Tak Abdal Ustaz Dulu Saya Belajar Islam Berdasarkan Adat Dilingkungan Karena Tidak Ada Ilmu Sedikit Demi Sedikit Hijrah Menurut Sunnah Nabi Belajar Bagaimana Ketika Ketidaktahuan Ilmu Duhulu Allah Semoga Inna Allah Mengampunkan Umatku Manasya Wa Akhtoa Allah Mengampunkan Umatku Tiga Lupa Salah Terpaksa Dipaksa Sama Penjajah Kau Musti Murtad Zaman Nabi Ada Yang Dipaksa Namanya Ammar Bin Yasir Sampai Keluar Dari Mulutnya Kalimat Kapir Dilaporkan Ke Nabi Ya Rasulullah Itu Ammar Itu Sudah Keluar Kalimat Kapir Dari Mulutnya Turun Ayat Ada Orang Yang Dipaksa Tapi Hatinya Tetap Beriman Sohabat Nabi Yang Dibela Oleh Al-Quran Langsung Turun Ayat Membela Dia Diantaranya Ammar Bin Ya Supaya Tak putus Silaturahim Bolehkah Saya Masih Hadir Dalam Acara Pengajian Tujuh Bulanan Empat Bulanan Dan Selamatan Orang Hamil Istrinya Hamil Itu Nikmat Atau Enggak Nikmat Tengok Dulu Sudah Nikah Atau Belum Hamil Itu Istrinya Hamil Itu Nikmat Berapa Banyak Maaf Ya Pak Jangan Tersinggung Berapa Banyak Orang Nikah Belum Bukan Tidak Belum Nikah Si Allah Saya sedih Pak Ustaz Saya 10 tahun Nikah Istri Belum Hamil Teman Saya Nikah Januari Kemaret Maret Melahirkan Wa Amma Bin Nirmati Rabbika Fahad Nirmat Allah Syukuri Bagaimana Cara Mensyukurinya La Insya Kartun La Azid Dan Naku Syukur Undang Kenduri Kalau kami Di Riau Namanya Kenduri Rupanya Disini Selamatan Datang Selamatan Kenapa Disebut Selamatan Karena Memang Doanya Allahumma Innanas Aluka Selamatan Selamatan Semoga Kelahirannya Anaknya Selamat Jauh dari Penyakit Jadi Kalau dia Doa Selamatan Tidak Salah Berdoa Menyelamatkan Supaya Selamat Lalu Kemudian Apa tadi Yang ditanya Selamatan Selamatan Apa Salahnya Selamat Yang tak Boleh Itu Kalau Di Dalamnya Ada Unsur Syirik Menduakan Allah Meminta Kepada Selain Allah La Ilaha Ilaha Kul Wallahu Ahad Itu Itu dalam Islam Berdoanya kepada Allah Ya gak apa-apa Tapi kalau berdoanya kepada Nyiblorong Nah itu gak boleh Dakwah Dakwah Plus 62 Bagaimana Sikap Kita Sebagai Seorang Anak Untuk Menegur Orang Tua Yang Salah Bapak Saya Sudah Tak Sama Dengan Ibu Saya 26 Tahun Karena Bapak Menikah Lagi Tapi Bapak Tidak Memberikan Nafkah Buat Anak Anak Padahal Bapak Termasuk Kategori Orang Yang Mampu Bapak Bapak Kasih Lima Kepada Anak Mupah Yang Pertama Makan Yang Kedua Pakaian Yang Ketiga Tempat Tinggal Yang Keempat Pendidikan Yang Kelima Perhatian Kalau Kau Tidak Berikan Maka Kau Akan Dituntut Di Hadapan Allah Solat Akan Diambil Mereka Hajim Akan Ditarik Mereka Puasa Sunnatmu Akan Dihabis Inilah Orang Yang Miskin Muflis Bangkrut Atad Durun Amal Muflis Taukah Kamu Itu Siapa Orang Yang Bangkrut Siapa Ya Rasulullah Orang Yang Bangkrut Adalah Orang Yang Menganiaya Tak Dia Kasih Yang Lima Ini Dia Akan Dituntut Di Hadapan Allah S.W.T Makan Pakaian Tempat Tinggal Pendidikan Perhatian Walaupun Kau Sudah Mengaji Anak Muda Jangan Pulang Pulang Dari Sini Kau Ceramahi Bapak Sini Sebentar Ada Lima Yang Mau Kusampaikan Pertama Makanan Yang Kedua Pakaian Yang Ketiga Tempat Tinggal Yang Keempat Pendidikan Yang Kelima Perhatian Kalau Lima Ini Tak Kau Berikan Ke Aku Maka Solat Melayang Itu Cukup Aku Saja Menyampaikan Ini Berat Guys Maka Itu Cukup Aku Saja Kau Tinggal Potong Video Ini Kirimkan Ke Nomor Whatsapp Bapak Dimakinya Engkau Disumpah Serapah Engkau Insyaallah Itu Semua Menjadi Beban Pemberat Amal Soleh Muriah Ada Ada Orang Diuji Dengan Penyakit Ada Orang Diuji Dengan Kebakaran Tapi Kau Diuji Seperti Nabi Ibrahim A.S. Mendapatkan Bapak Yang Kurang Ajar Macam Ini Maka Insyaallah Kalau Kau Sabar Tapi Kau Tetap Jalankan Syariat Maka Kau Mendapatkan Pahala Sabar Tapi Jangan Diam Karena Perbuatan Dia Itu Tak Betul Perbuatan Dia Itu Mungkar Perbuatan Dia Menyanyiakan Anak Tak Memberi Nafkah Itu Zolim Maka Dia Mesti Diluruskan Yang Meluruskannya Adalah Kita Bersama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Terima Terima kasih. 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 Fatir miskin, susah, tolong dia, insya Allah, dibukakan orang itu rizki. Turunkan hari yang mahar, sebaik-baik perempuan atau luar akurat yang paling... Kalau perlu punikah, tak ikut dengan anakku, dengan mahar, mengajarkan surat ar-Rahman tunai. Itu yang paling terserah. Ada pun cerita saya 1 miliar tadi, itu motivasi ekonomi rumah. Ada pun sekarang, berubah pendapatan. Dalam rencana kebangkitan umat ini kira-kira apa solusinya kita ini agar dapat saling bersatu dan bersinergi. Karena untuk rencana kebangkitan umat ini sebenarnya kita yang perlu sekali dibutuhkan bagi kebangkitan ekonomi islam ini adalah semacam satu master plan kebangkitan ekonomi umat. Ini bagaimana kira-kira solusinya? Karena tanpa strategi ini, tanpa master plan ini, kita akan saling bekerja atau berjuang itu bahkan tidak tetap-tetap kemungkinan saling melemahkan. Nah ini perlu panduan dari tuan-tuan guru kami, mungkin juga para tokoh ini bagaimana menyatukan roadmap ataupun master plan kebangkitan ekonomi umatan ini. Kemudian juga kita belum memiliki satu lembaga atau syarikat yang representatif sebagaimana tadi juga Ustadz ada menyinggung tentang agama kita ini dibawa oleh para ulama yang berprofesi sebagai pedagang atau menyambi sebagai pedagang. Saya kira Indonesia ini juga merdeka akibat dari berkumpulnya para saudagar-saudagar kita yang tergabung dalam syarikat islam dulu di awal sehingga kita melek politik dan kita memahami pentingnya untuk bersatu dari sisi ekonomi. Ini bagaimana kita strateginya untuk membangun kembali jaringan persyarikatan kita sehingga rencana master plan kebangkitan ekonomi keumatan itu tadi dapat bisa diwujudkan hingga ke akar rumput. Sekaligus juga kami Ustadz, kemudian saya juga memang aktivis yang selalu lahir dan besar di remaja masjid ya. Tapi bukan remaja masjid yang dalam lembaga formal kita memang remaja masjid kampung dan saya sampai hari ini di usia 44 tahun ini selalu aktif membina remaja masjid. Dan kami melihat potensinya remaja masjid ini bisa dijadikan sebagai motor penggerak kebangkitan, keumatan terkhusus dari sisi ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa strateginya untuk merubah mindset dari anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi mental-mental wira usaha. Ini saya lihat potensinya sangat besar dan kami sudah mencoba untuk memulainya dengan gerakan yang namanya salingkars ya, satuan lingkungan yang bersimpul kepada remaja masjid. Mudah-mudahan jika ada resep atau pertuntunan dari usaha, mungkin bisa kita adopsi nanti ke depan. Mungkin itu saja. Bila itu topik wali dari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan menyatu. Wabarakatuh. 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 Tapi kalau dia merasa tidak cocok, tidak sejalan, maka dia pasti ikhtalafah. Dia pasti menjauh. Seperti besi berani. Besi berani kalau tepat dia konek, dia menyatu. Tapi kalau dia tidak, dia akan menjauh. Jadi filosofi itu saya rasakan ketika saya berkelilingin. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan suku yang berbeda, tidak ada kesamaan kami sedikitpun, tapi dalam beberapa hal bisa bersama. Sekolahnya sama, sukunya sama, tapi berbeda, dia akan menjauh. Nah, jadi prinsip ini, ini sunatullah. Jadi dalam beberapa momen, beberapa hal saya ketemu dengan si Fulan bin Fulan di Jakarta, di Surabaya saya ketemu, di Makassar saya ketemu, lama saya renung. Kita sekolah beda, latar belakang beda, suku beda. Kenapa sih ide? Jadi, Nabi sudah katakan, ruh kita ini seperti tentara-tentara, kalau sesuai dia akan sejalan, dan kalau tidak sesuai dia akan bersimpang jalan. Tapi tidak serta merta, lalu kita tidak punya strategi. Lalu semuanya, aduh lah, serahkan aja lah, nanti kalau memang sesuai kita sejalan, dan ini. Tidak, kita tidak bisa jalan sendiri masing-masing. Mesti ada kerjasama. Nah, maka sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini, setiap daerah ini saya bagi dalam tiga kali. 2021, saya ke Medan tiga kali. Sumatera Utara tiga kali. Bulan Januari, bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, jadi saya balik dari mulai Aceh, sampai ke timur Indonesia, Wakatowi, Sulawesi, itu berarti saya tetap datang tiga kali. Kedatangan saya itu, mesti menyentuh tiga aspek. Pertama, akar rumput, saya ketemu dengan masyarakat, di tanah lapang, seperti dulu waktu tidak ada COVID. Yang kedua, saya ketemu dengan tokoh-tokohnya. Tokoh ormas, tokoh masyarakat, alim ulama, ceripandai, ketemu dengan pawang-pawangnya. Karena menyatukan buaya ini sulit. Yang lebih sulit lagi menyatukan pawang-pawangnya. Yang ketiga adalah, ketemu komunitas-komunitas. Komunitas ikatan dokter Indonesia, komunitas lawyer pengacara-pengacara, komunitas pengusaha-pengusaha. Jadi tiga itu mesti tersentuh. Akar rumput, alim ulama, ceripandai, tokoh masyarakat, dan komunitas-komunitas. Kita bicara target secara umum saja dulu. Bagaimana jangan ada orang miskin lapar tak makan? Bagaimana ada anak berprestasi jangan sampai tak sekolah? Nah, jadi program-program itu, semuanya saya posting secara pribadi di Instagram, tapi kemudian di ayasan khusus ada di cari YTWU, Yayasan Tabung Wakap Umat. Program bagi beras, ke nomor rekening ini. Program santunan anak berprestasi, tapi yatim du'afa, ke nomor rekening ini. Program rehab rumah, ke nomor rekening ini. Program wakaf Quran, ke nomor rekening ini. Anda bisa kirimkan langsung, atau datang waktu pengajian, atau dijemput oleh relawan kami. Semua secara tertulis, sudah saya share. Bisa tinggal copy pass program-program itu. Nanti ketika kita jalankan, kita bisa bersinergi bersama-sama, automatically, klik otomatis ketemu. Saya sudah praktekan. Di beberapa tempat, otomatis ketemu. Kita akan ketemu kalau channelnya sama. Tapi kalau beda channel, setengah mati kita akan ketemu. Termasuklah pertemuan kita malam ini, insyaAllah, karena di channel yang sama, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakuah Plus 62. Misalkan ada seorang Kepala Kantor, ada jenisnya tender makanan, dapat pi, Ustaz. Bagaimana hukumnya pi, yang didapat oleh Kepala Kantor tersebut, Ustaz? Seorang petugas zakat, seorang amil zakat, membawa zakat ke Baitulmal, dia katakan, ini kambing zakat, ini kambing saya. Lalu Nabi bertanya, kamu dapat kambing dari mana? Dari mereka. Apakah kalau kamu duduk, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, datang orang mengantarkan kambing kepadamu? Kenapa Nabi marah? Karena mereka memberi kambing ke dia, itu karena dia, sebagai petugas zakat. Kenapa Nabi marah? Karena dia mendapatkan itu, karena jabatannya. Itu disebut dengan gratifikasi. Pejabat-pejabat yang menikahkan anak, itu KPK datang memeriksa kotak hadiah. Memeriksa, kalau pun mau main di belakang meja. Kalau masa hadiah sampai 1 miliar, itu kan gratifikasi. Kenapa Nabi melarang? Karena itu nanti akan mengganggu, merusak kualitas. Kalau saya supervisor, pengawas, pergi ke satu daerah, dikasih lempuk durian, dikasih kain songket, datang yang kedua, sudah tak tajam lagi mata kita. Amil zakat pertama kali datang, tajam matanya. Kambingmu 40 ekor. Keluarkan satu zakat. Orang tamu lima ekor. Tapi kalau dia sudah dapat hadiah, rusak kualitas. La'ana Rasulullah SAW al-Rasyi wal-Murtashi. Orang yang menyogok, yang disogok, di la'anat Allah SWT. Allah magni Nabi halalika'an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Bagi yang sudah melakukan, bertawabat nasuhah, banyak minta ampun kepada Allah. Bagi yang dititipkan Allah jabatan, hati-hati, kulu makanlah min tayibat yang baik-baik. Allah tidak menerima, kecuali yang suci-suci saja. Demikian, Wallahu'alam besar. Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Yang pula nanti Ustaz Soman itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UWIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas, tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar. Lulus ya. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Husti untuk lobby-lobby saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak berarti saya makan haram. PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiurnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tidak ada ternyata. Dakuah Plus 62 Perempuan hamil, berapa bayar fidyah setiap harinya? Perempuan yang hamil, ibu menyusukan anak, menurut mazhab syafi'in, dengar baik-baik. Ini mazhab yang saya amalkan. Menurut mazhab syafi'in, ibu hamil dan menyusukan, kalau dia tak kuasa karena dirinya, dia fadok saja. Kalau ibu hamil dan menyusukan, tidak puasa karena anaknya, kata dokter, anaknya lemas, anaknya sakit, anaknya janin, maka dia kena dua, fadok dan fidyah. Jadi jangan langsung, segi-segit bayar fidyah, segi-segit bayar fidyah. Menurut mazhab syafi'in, kalau ada usad lain cerawah, cukup bayar fidyah saja. Berarti dia tak ikut mazhab syafi'in, ikut mazhab lain. Tapi kalau saya, istri almarhumah emak, saya sampaikan, ikut mazhab syafi'in, saya ulang sekali lagi. Kalau tidak kuasa karena dirinya, fadok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, luar diri, maka kena fadok dan fidyah. Sudah, selesai. Nah, sekarang masalah fidyah. Apakah dia, atau orang tua rentah, atau yang masih muda, tapi sakit yang tak mungkin sembuh. Saya tahu siah, tiba-tiba datang Bapak, badannya berotot, tegap, kumis, melintang. Ustaz, ada yang harus saya tanya. Kenapa Bapak tak tanya depan orang banyak tadi? Ini sifatnya rifat. Apa masalahnya, Pak? Saya tak bisa puasa. Bapak tegap berotot, kan aku tak bisa puasa. Buah pinggang saya sudah dicabut, sati di Malacca. Maka sakit aku, tak bisa. Maka dia bayar fidyah saja. Berapa bayar fidyah? Beberapa basnas menetapkan. Di antaranya Jakarta, basnas DKI menetapkan fidyah satu hari, Rp60.000. Yang dihitung itu apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kasih makan miskin satu hari. Menurut standar sekarang, Rp60.000. Jadi kalau 10 hari, Rp600.000. Kalau satu bulan, Rp1.800.000. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan memberikan makanan di masjid? Kalau dikasih ke masjid, siapa yang makan? Padahal di situ jelas-jelas, fidyah tun to'amu, miskin. Bukan di masjid itu semua orang miskin. Apa beda orang fakir sama miskin? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, anak meninggal, suami meninggal, sebatang kara, tak ada kerja sama sekali. Fakir, ada buruk cuci, tapi cuciannya hanya dapat sebulan sejuta. Keperluannya tiga juta. Ada income tapi tak mencukupi. Namanya, mis, maka fidyah itu hanya untuk orang mis, mis. Jangan kasih ke masjid. Ada di masjid, tak semuanya miskin. Bagaimana kita mengganti fidyah orang tua kita yang sudah meninggal, tapi kita tak tahu berapa hari puasanya. Orang tua yang tidak puasa karena sakit. sakit dia. Tapi masih bisa puasa lagi kalau sehat. Dia tidak dibayarkan video. Tapi di fobok. menggantikan puasanya. Saya tanya almarhumah emak saya, emak dulu ada tinggal puasa, aduh, berapa hari? Saat aku mengandung kau tiga puluh hari. Saat menyusukan tahun pertama tiga puluh hari. Menyusukan tahun kedua tiga puluh hari. waktu bau kerja aku sakit-sakit. Mata saya minta dia mengodok puasanya Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dia sanggup. Umurnya tujuh puluh. Puasa sunat Senin, Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin habis makan sahur. Dan dia sehat. Sehat walafiat. Tidak ada sakit-sakit. Jadi kalau istiqomah Senin, Kamis selama sepuluh bulan, lapan puluh hari. Sebelas bulan, lapan puluh lapan hari. Tambah dua hari. Setahun lunas puasa satu anak. Ibu punya anak. 90 hari puasa ibu tinggal. Pas mau diganti tahun ketiga, lahir pula adiknya. Pulah siapa itu? Pulah kalian. Kalian pula yang melarang mereka puasa. Bersyukurlah ibu dapat suami yang tak mengaji pegawai BRKS. Dia memang iklan ini mesti masuk terus. Coba kalau dapat laki Fir'aun. Tapi kalau emak kita sakit umur 80. Pas Ramadan ini sakit, meninggal dia. Maka tidak diodokkan. Tapi dibayarkan bid. Karena dia tua renta yang tak sanggup. Yang bayar bid'ah itu siapa? Tua renta tak sanggup. Sakit akut yang tak mungkin sembuh. wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun baru bayar fidyatun baru bayar Jadi yang lain sikit-sikit bayar fidyat, sikit-sikit bayar fidyat. Demam-demam puyuk bayar fidyat. Terakhir. Kalau orang tua meninggal dan masih ada utang puasa, bagaimana cara menggantinya? Ustaz ada menggantikan puasa emak Ustaz? Tak ada saya gantikan. Karena puasa dia berlebih-lebih. Puasa dia bertahun-tahun selain Kamis. Kami adik-beradik cuma dua. Setahun lunas untuk saya, setahun lunas untuk adik saya. Banyak pula puasa dia dari puasa saya lagi. Tapi Bapak Ibu yang punya utang. Bagaimana kalau kami tak ada catatannya? Allah tak membebani kita tak tahu. Agak-agak. Tapi kalau ada catatannya buka-buka lemarinya dapat catatan. Sudah kuganti sekian. Sisa masih ada 90 hari lagi. Alhamdulillah Abang. Bang, kak, datang ke rumah ya. Ada yang mau kita bagi ini? Orang itu pun berdatangan lah. Datang orang itu bagilah. Kau 10 hari, kau 10, kau 10. Mana dia surat tanah itu? Inilah dia surat tanah. Surat utang puasa emak kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni Allah silap salahnya. Semua keluarga kita sakinah mawadda wa rahmat. Yang ingat-ingat mantan tadi dilupakan Allah. Diberikan kita kebaikan Ramadan. Keluar kita dari Ramadan diampunkan segala silap salah dosa. Islam juga memiliki simbol. Dan puasa adalah bagian dari simbol. kita jaga puasa ini. Puasa ini apa arti siyam itu? Siam itu artinya imsak. Makanya jam kita itu 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Dan kita sudah dapat kalender dari di bawah itu inilah yang kurang selektif. Sahabat-sahabat. Dibuatnya pula disitu BSI. Mestinya BRKS lah. Ada BRKS ada. Ada rekening wakaf BRKS. Sama-sama masuk surga. Sama-sama berjuang di ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam bulan ini kita pun imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Imsak. Amsaka yumsiku imsak. Menggenggam. Apa yang digenggam? Batang leher digenggam apapun tak masuk. Mata digenggam tak menengok. Telinga digenggam tak mendengar yang haram. Pikiran digenggam tak memikirkan yang tak layak untuk dipikirkan. Hati digenggam tak terlintas apapun. Oh itu arti puasa itu Pak Usai. Ya. Imsak. Memang betillah yang Ustaz sampaikan memang diamalkan suami saya Pak Usai. Suami saya kalau bulan puasa itu memang matanya tak terbuka sama sekali. Dari terbit pacar sampai tenggelam matahanya. Semakin ruangan itu dingin sejuk semakin tembal karpetnya semakin bergelimpangan lah korban-korban serangan Ukraina. Tapi insyaAllah di Ramadan ruangan ini tak dipakai. Ruangan kertemuan. Masjid-masjid kita pun Alhamdulillah Tabarakallah. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan tidak disediakan. Saya khawatirnya ada orang sudah tertarik dengan pengajian mau masuk Islam. Lalu kemudian dia mengintai-intai. Dan intai kita intip dulu apa kerja orang Islam bulan puasa ini. pas dimukanya pintu ditengoknya. Tak jadi dia masuk Islam. Rupanya orang Islam menyediakan satu bulan untuk tidur-tiduran. Dan yang tidur itu berseragam pula semua. Tapi Alhamdulillah tak ada seragam BRKS. DAKWAH PLUS 62 Sallallahu Rabbuna Alal nuril mubil Ahmad